Intro BRI Liga 1 musim ini telah menjalani pekan ketiga Hari ini digelar 2 pertandingan seru yang sayang bila sampai terlewatkan PSIS Semarang sukses mengalahkan tamunya PS Barito Putra dengan skor tipis 2-1 Dua gol kemenangan Laskar Mahesa Jenar dicetak oleh Jonathan Cantilana di menit 28 lewat titik penalti Dan gol dari Wawan Pebrianto di menit 31 Sementara satu gol hiburan dari Barito Putra dilesakan oleh Rafael Silva di menit 16 Madura United sukses menundukan tamunya yaitu Persi Kediri dengan skor tipis 1-0 Gol tunggal kemenangan Laskar Sape Kerab dicetak oleh Esteban Pitskara di menit 46 Berikut ini daftar klasmen sementara BRI Liga 1 setelah pertandingan malam ini Madura United berada di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin Diikuti oleh PSI Makassar di tempat kedua dengan catatan 7 poin Persi Kabo di posisi ketiga dengan 6 poin Bali Naiti dengan 6 poin Dan PSI Semarang dengan 4 poin Sementara tiga posisi terbawah klasmen ditempati oleh Persi Bandung di peringkat 16 Dengan 1 poin Persi Kediri di urutan 17 dengan 1 poin Dan Persi Solo di dasar klasmen dengan 0 poin Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 hari ini Pemain asing Madura United yaitu Lulinha memimpin dengan catatan 4 gol Diikuti oleh striker Borneo FC yaitu Ahmad Nurhardianto dengan koleksi 3 gol Dimas Derajat dengan 2 gol Hano Behrens 2 gol Dan Ilja Spasojepik dengan catatan 2 gol Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 Untuk hari besok, Minggu 7 Agustus 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!